Pertemuan Presiden Palestina Mahmud Abbas dengan Presiden Rusia Vladimir Putin awal pekan ini menelurkan beberapa hasil. Ini termasuk undangan bagi Palestina untuk menghadiri KTT BRICS. Abbas tiba di Moskow pada hari Senin 12 Agustus untuk kunjungan resmi. Satu hari setelahnya, Abbas bertatap muka dengan Putin di Kremlin. Dalam wawancara dengan TSS, Abbas mengatakan bahwa dirinya dan Putin berdiskusi tentang bagaimana masa depan akan terlihat setelah konflik di Gaza yang telah berlangsung hampir satu tahun. Kami telah membahas visi kami mengenai kemungkinan perkembangan peristiwa dalam waktu dekat dan apa dampaknya selama masa-masa sulit seperti ini, kata Abbas. Kedua pemimpin juga membahas hubungan bilateral. Hubungan strategis antara Palestina dan Rusia memang sudah terjalin sejak lama dan diharapkan akan terus terjalin. Kami membahas hubungan bilateral antara Rusia dan Palestina, hubungan yang selalu kami dukung secara solid baik dalam pertemuan tatap muka maupun dalam percakapan telepon, kata Abbas. Abbas mengonfirmasi bahwa dirinya dan Putin telah mencapai kesepakatan lisan bahwa Palestina akan diundang ke dalam KTT BRICS dalam format penjangkauan. Semuanya akan serelevan mungkin, mengingat fakta bahwa negara-negara asosiasi ini semuanya bersahabat dengan Palestina, kata Abbas. Menurutnya, format pertemuan tertentu dapat diselenggarakan dan akan dihususkan secara eksklusif untuk Palestina.